Intro Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Senang sekali kita bisa kembali bersama-sama merenungkan firman pada pagi hari ini Sebelumnya mari kita bersatu hati dan berdoa Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaanmu dari hari ke hari Sebentar kami ingin merenungkan firmanmu, berbicara lah kepada kami Supaya kami dapat mengerti setiap perkataan firmanmu Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Pembacaan firman pada pagi hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 25 ayat 22-26 Dengan judul perikot, Gedalia menjadi gubernur dan dibunuh Kita baca mulai dari ayat 22-25 saja ya saudara-saudara Mulai dari ayat 22 tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda Yang ditinggalkan oleh Nebuchadnezzar Raja Babel Diangkatnya lah atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Safan Ketika semua panglima tentara dengan orang-orang mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia Maka pergilah mereka kepada Gedalia ke Misbah Yaitu Ismail bin Netanya, Yohanan bin Karya Seraya bin Tanhumet orang Netova itu Dan Yohzanya anak seorang Maaka bersama dengan anak buahnya Lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka dan anak buah mereka Katanya kepada mereka Janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kasdim itu Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel Maka keadaanmu akan menjadi baik Ayat 25 Tetapi dalam bulan yang ketujuh Datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama Seorang yang asalnya dari keturunan Raja Dan 10 orang bersama dengan dia Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda Dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Misbah Nah disini saudara-saudara Kita mungkin harus Kita kalau melihat disini Kita belajar ya saudara-saudara Bila kita memilih pemimpin Kita harus memilih berhati-hati Gak bisa sembarang kita memilih pemimpin Baik untuk di ranah pelayanan Di gereja Maupun di bidang pekerjaan kita Kita harus memilih pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan Ini kita bisa lihat dari Gedalia Seakan-akan dia pemimpin yang mungkin sedikit sombong nih saudara-saudara Kita baca di ayat 24 ini Dia bersumpah kepada mereka dan anak-anak buahnya Janganlah takut kamu takut terhadap pegawai-pegawai Kasdim itu Tinggallah di negeri ini Takluklah kepada Raja Babel Maka keadaanmu menjadi baik Nah ini terlihat sedikit sombong ya saudara-saudara ya Nah kita tuh Kalau kita menjadi pemimpin Atau kita memilih pemimpin Kita tuh pertama Ini ada tiga poin yang kita bisa belajar ya saudara-saudara Kalau kita menjadi pemimpin kita tuh tidak boleh lengah Nah di saat kita lengah Kita merasa aman seperti Gedalia Tenang aja pokoknya ada gue Ada saya udah pasti aman banget Gak bakalan ada apa-apa Ternyata di tengah rasa amannya dia Dia menjadi lengah dan akhirnya dia jatuh ya Mungkin saja tidak seperti Gedalia dibunuh Tapi bisa saja kita jatuh dari Kita punya kepemimpinan ya saudara-saudara Nah di saat kita memiliki kekuasaan Kita juga harus pergunakan kekuasaan itu dengan baik dan hati-hati Jangan sampai kekuasaan itu menjadikan segala sesuatu menjadi hal buruk Tapi kita harus Karena kekuasaan kita itu Kita harus bisa mendatangkan kebaikan Bagi sekeliling kita Bagi perusahaan kita Atau bagi pelayanan kita Bahkan Seperti itu ya saudara-saudara Dan yang ketiga Kita tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan itu Nah bisa saja Dari kekuasaan itu mungkin kita semena-mena Jadi orang membenci kita Di saat kita dibenci sama orang Seperti Gedalia akhirnya dia dibunuh Nah disini kita bisa Akhirnya dari situ mungkin kita bisa kehilangan kekuasaan itu Saudara-saudara Nah jadi kita harus lebih bijaksana Di saat kita memiliki kekuasaan Kita harus bijaksana menyikapinya Selalu kita harus menjaga hati kita Sehingga kita tidak lengah Ataupun tidak menyalahgunakan kekuasaan tersebut Di saat kita dipercayakan memegang kekuasaan Ya demikian firman Tuhan Saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini Dapat menguatkan hidup kita Dan mengingatkan kita kembali bahwa Di saat kita memiliki kekuasaan Kita tidak boleh semena-mena Sebagai atasan ya saudara-saudara Mari kita bersatu hati dan berdoa Bapak yang baik terima kasih Tuhan Karena Engkau telah mengingatkan kami Untuk kami bisa menjaga hati kami selalu Tuhan Di saat kami diberikan kekuasaan kepada Tuhan Kami diingatkan untuk menjaga kekuasaan Dan tidak menyalahgunakan kekuasaan itu ya Bapak Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Sampai jumpa dalam daily devotion berikutnya Tetap semangat Jaga kesehatan Percaya kita selalu dalam perlindungan Dan berkatnya Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menunjukkan kekuasaan itu Terima kasih telah menonton Mampeng Buf Terima kasih.